Saya tutup matanya pakai plaster Untuk mengajari dia Apa itu? Memakai mata dominan Tes dulu Oh, mata dominan kanan Kamu bisa tutup mata kiri Enggak pak, susah ya pak Udah, pakai plaster Banyak yang gitu Untuk melatih dia Fokus memakai mata Dominan, itu serah Tapi berhasil Akhirnya dia fokus memakai mata kan Tanah Kemudian, ditanya Anak ini, ada pakai kacamata Silinder dan sebagainya kan Tanya, kesehatannya apa Dia punya keluhan asma Banyak keluhan Lambung Pendekatan kepada anak itu penting Sangat penting Bahkan kalau saya sampai kepada Lata-lata Masa kecil Itu saya pelajari Kenapa? Itu untuk membentuk dia kepada men Apa? Apa dosen emosi? Ada kan anak yang emosi? Apa kan? Hentak atas kaki Pelajaran kena apa? Pelajari Pelajari Temukan solusinya Tanya Kemudian Ketika kita Menajari anak Kelas 3 SD ke bawah Kelas 3 SD ke bawah Jangan pernah lepas Jangan pernah lepas Jangan pernah lepas dari pengawas Tidak bisa kita Makanya saya kalau Siapa? 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 Itu anak-anak Anak yang mereka Karena anak-anak tinggi Itu tidak bisa dilepaskan Kalau tidak dia membahayakan diri sendiri Dia juga membahayakan orang lain juga membahali akan alat gitar, masang ales kebali, 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 kebali manesnya, nancur manesnya, kebiasaan, kemudian koordinasi, setelah kita menemukan masalah anak tadi, wajib koordinasi dengan orang tubuh, maka orang-orang tua binaan saya sudah biasa saya omen, suka gak suka, gak suka sudah apa-apa, bu anaknya seperti ini tolong diliarkan, aduk yang berterima kasih, aduk merasul yang, gak suka itu salah, itu diberikan anaknya kan, bu tolong anaknya kalau main HP satu minggu dibatasi, tolong kontrol, HP satu minggu dibatasi, wah anime-anime, dewasa, istirahat, kamu jadi dewasa, gambar kartun itu, Jepang, anak SD pas menang, tapi gambarnya, yang dia baca adalah, kartun, datun, dewasa, berusak mentanya, berusak matanya, berusak jiwa, kemudian tanyakan dengan orang tua, koordinasi, kalau memang dia orang tua itu memang cukup, anak ini progres, dia akan menjalin kerjasama dengan pelat, latih, bahkan dia akan bertanya, zamanlah anak berubah, belum, wajar di, kalau saya itu kan dengan, manyo, main, pak, kerja-kerjaan, pak, jika manyo, kan, karena dia kesalah, anaknya di rumah itu, jadi dia berharap, kita seperti guru, pak, guru di sebuah, dia kekuatan kita, sama dengan pelatih, orang tua, ayo, oke, sampai di sini ada pertanyaan, dari teman-teman, untuk masalah eskul, masalah penggunaan, apa saya diri? ini, ini kabarnya, saya dan Pak Adika, pertama kali mengikuti lomba, panah hati itu, langsung ke Jakarta, pertama kali ikut lomba, langsung ke Jakarta, di Jakarta, yaitu fast-offen di Jakarta, berbub, berbub, pesertanya, yang putra, putri, dua gelombang, sebanyak empat puluh bataran, berapa itu, empat puluh bataran, dua gelombang, sebanyak dua ratus enam puluh lima peserta, ketika kita datang ke sana, betapa surprise-nya orang sana, dengan kedatangan orang puluh lima, kita ke sana, kira-kira dibuni gak? amin, ya, amin, ya, amin dari orang puluh, ya, surprise, kenapa? ternyata panah hati sudah berkembang sampai ke belombang, berkes surprise, subhanallah, alhamdulillah, kawan dari puluh datang, ikut lomba ini, seperti kita, di SMA, ikut, nanti, ada, anak, kayak, SMP 2, Enggano, betapa surprise-nya, wih, luar biasa dari Enggano, kau raya apa, berenang, boy, kita beli, itu kita sanjung, ya, sanjung, kita beli, itu sanjung, kita beli, itu sanjung, karena apa, itu adalah kebahagiaan bagi kita, panah hati sudah sampai ke Enggano, ke Enggano, wah, kita sanjung-sanjung, luar biasa, ay, apa tadi? sawat ay, jelek, pak, kami tuh dari Tepai Enggano, prapo, ya, masak sanjung, gak boleh? ya, jadi, ketika mereka melihat ada orang puluh, luar biasa, dan kita, setelah Pak Nika, karena memang dari buksurnya, padahal baru puluh, di Buku Loko, datang kesempatan pakai tas pancing, pak, alat-alat pakai tas pancing, laporan sehebat, pakai muset delapan mili, jadi, selamat menikmati,